Tim penggerak PKK Kabupaten Kebumen bekerja sama dengan PMI Kebumen menggelar bakti sosial PKK peduli dengan membuat minuman sami lakor, sari minuman rempah lawan corona yang berbahan alami. Setiap minggu dua kali anggota tim penggerak PKK Kabupaten Kebumen bersama relawan PMI membuat minuman sami lakor sejumlah kurang lebih 300 botol. Seperti yang dilakukan tim penggerak PKK Kabupaten Kebumen yang dipimpin Ketua Tim penggerak PKK Nyonya Iin Windarti Arief Sugianto di Gedung PKK Kebumen Jumat 30 Juli 2021. Anggota PKK bersama relawan PMI membuat minuman sami lakor dengan berbagai bahan rempah alami seperti jahe merah, jahe putih, jeruk lemon jawa, sereh, daun bambu, kunyit, dan gula aren. Menurut Nyonya Iin Windarti Arief Sugianto, pembuatan minuman sami lakor ini merupakan bentuk partisipasi tim penggerak PKK Kabupaten Kebumen dalam penanganan dan pencegahan COVID-19 di Kabupaten Kebumen. Lebih jauh menurut Nyonya Iin, minuman sami lakor yang bisa mencegah dan mengobati COVID-19 ini akan diberikan kepada tenaga kesehatan yang berjuang di garda terdepan serta masyarakat umum. Nyonya Iin juga berharap nantinya kegiatan pembuatan minuman sami lakor juga akan dilakukan oleh tim penggerak PKK di tiap-tiap kecamatan. Dengan dana yang berasal dari swadaya pembina PKK dan perbankan, saat ini tim penggerak PKK bersama PMI telah berhasil membuat dan mendistribusikan sekitar 600 botol minuman sami lakor kepada nakas dan masyarakat. Hari ini kita tim penggerak PKK bersama PMI dalam pelaksanaan pembuatan sami lakor untuk minuman tepah buat pejagaan corona. Ini kita mau inian ke kecamatan bisa membuat dapur umum berbakti sosial seperti ini. Sementara itu, Wakil Ketua PMI Kebumen Salim Wasdi mengatakan bahwa pihaknya akan selalu mendukung semua kegiatan kemanusiaan. Hal ini dilakukan untuk membantu negara memerangi COVID-19. Ini PMI siap untuk membantu semua gerakan-gerakan kemanusiaan. Karena kita melihat bahwa program PKK ini satu visi tentang gerakan kemanusiaan, maka PMI siap. Termasuk yang dilakukan sekarang, sekecil apapun kita lakukan. Jadi tidak usah menunggu yang besar-besar, pokoknya yang sekecil apapun kita lakukan untuk membantu negara memerangi COVID-19.